Dan pemirsa kita segera bergabung dengan rekan kami kontributor emensi media di Palangkaraya, Ade Sata, untuk mengetahui situasi keamanan di sana. Ya, Ade apakah kota Palangka masih menetapkan siaga satu terkait adanya teror pembakaran gedung sekolah di sana? Baik, terima kasih Tewi. Saat ini, Polda Kalimantan Tengah bersama Pores Palangkaraya masih menetapkan status siaga satu untuk keamanan di kota Palangkaraya. Sejumlah kegiatan sejak sore hingga pagi ini terus dilakukan dengan melakukan penjagaan juga patroli keliling kota. Ade sejauh ini terkait penangkapan yang sudah dilakukan aparat kepolisian, apakah petugas polisi sudah memberikan informasi apa sebenarnya motif pelaku membakar gedung sekolah? Ya, saat ini dua pelaku pembakar sekolah sudah diamankan, namun ini bukan berarti motif daripada pembakaran sekolah itu terungkap. Motif pembakaran ini masih diselidiki oleh petugas Polda Kalimantan Tengah dan Pores Palangkaraya. Dua pelaku ini merupakan adalah eksekusi di lapangan, namun otak dari pelaku berinisial HG kini masih dalam pengejaran petugas. Ade, mengingat pelaku yang ditangkap adalah merupakan eksekutor, bukan otak dari kebakaran tersebut, apa sebenarnya yang didapat dari dirinya membakar gedung sekolah dari otak pelaku kebakaran? Baik, dari hasil konfirmasi kami kepada petugas bahwa dua orang pelaku ini merupakan warga Jalan Mendawai dan juga Jalan Trans Kalimantan. Dari hasil keterangan yang kita dapat bahwa motif dari kedua pelaku ini membakar tiga sekolah, yakni SDN satu langkai, SDN empat langkai, dan SDN lima langkai di latar belakang ini karena faktor ekonomi. Ade, apakah kedua pelaku yang tertangkap merupakan pelaku yang juga membakar kesembilan sekolah di Palangkaraya? Ya, kedua pelaku ini hanya mengaku melakukan pembakaran di tiga tempat atau tiga sekolah, jadi untuk empat sekolah lainnya kini masih dalam penyelidikan petugas. Sehari-hari seperti apa kegiatan belajar mengajar para siswa di gedung sekolah yang telah terbakar, apakah ada bantuan khusus dari pemerintah daerah setempat? Ya, dari pantauan kami di lapangan bahwa proses belajar mengajar di SDN satu menteng yang saat ini sudah mengungsi di gedung perkelihan masih berjalan dengan lancar. Namun fasilitas-fasilitas ini masih dinantikan oleh para siswa karena hampir seluruh fasilitas yang ada di SDN satu menteng terbakar. Ada apakah sejauh ini kasus pembakaran gedung sekolah akan dilimpahkan ke Mabes ataukah tetap ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ada dua orang pelaku ini sudah ditangani dan kasusnya saat ini masih dipegang oleh Direktur Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Pores Palangkaraya. Adesata sudah membagi informasi kepada kami di Anyu sepagi. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda di sana. Adesata melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.